Kemudian, Salul wa Nasuniam Rasul menjelaskan, sholatlah ketika orang-orang sedang tidur Kita diminta untuk bermunajat, berdoa di malam hari Ketika orang-orang sedang tidur Ini juga salah satu amal yang dapat Memudahkan kita menuju surga Allah SWT Yang dijelaskan oleh Rasul SAW di ruang publik Sholatlah ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya Dan ini sholat yang sulit Kenapa? Karena kata Nabi Setan itu akan mengencingi telinga kita Sehingga kita susah untuk bangun malam Selain itu juga Kita sulit bangun malam Kata Imam Hasan Al-Basri Karena kita terlalu banyak berbuat dosa Sehingga dosa-dosa kita ini Membuat kita susah untuk bangun malam Kata Imam Hasan Al-Basri Maka kalau kita tidak bisa bangun malam Untuk sholat malam Maka lihatlah dosa-dosa mu Karena engkau terbebani oleh dosa-dosa mu Sehingga engkau tidak bisa bangun malam Maka Bapak dan saudara Penting bagi kita Untuk bisa Sholat di waktu malam Alhamdulillah kalau Ramadan ini diawalkan Sholat Taroweh Ini juga termasuk Sholat Lail Maka itu bisa dilanjutkan Bukan hanya di bulan Ramadan Tapi juga di bulan lain Terima kasih